Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa bersama-sama berada di program MPK yaitu Walking with God bersama dengan Task Force Doa dan Counseling. Dan hari ini kita akan mendengarkan sharing daripada Task Force 3T yaitu Terpuruk, Tertinggal, Terlupakan. Daerah-daerah yang perlu ditukung dengan doa dan juga dengan seluruh apa yang kita bisa berikan bantuan kepada mereka. Di dalam Amsal 3.27 katakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Hari ini kesaksian akan disampaikan oleh Ketua MPK bidang 4 yaitu Bapak Peter Hidayat. Dan beliau juga adalah salah satu juga yang berada di Task Force 3T dan akan men-sharingkan apa yang sudah dikerjakan oleh Task Force 3T pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita memulai acara kesaksian ini. Bapak kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan. Karena engkau Tuhan sudah memanggil setiap kami, Tuhan juga memperlengkapi kami. Dan hambamu Bapak Peter Hidayat akan menyampaikan kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan. Teman-teman yang terjun di dalam Task Force 3T, mereka bersama-sama sudah mengunjungi dan juga melakukan akan beberapa proyek untuk melakukannya Tuhan perbaikan bagi sekolah-sekolah Kristen yang saat ini berada di daerah 3T. Bapak kami berdoa biar Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan menyertai setiap apa yang akan disampaikan boleh sungguh menjadi berkat, menjadi motivasi bagi kami. Untuk kami bagaimana bisa menolong mereka-mereka yang berada Tuhan di daerah 3T ini. Dan bagaimana Tuhan juga mereka boleh sungguh-sungguh mendapatkan satu perubahan di dalam kehidupan mereka. Bapak terima kasih kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan untuk Bapak Peter akan menyampaikan kesaksian dari Task Force 3T. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mitra doa yang setia untuk gerakan transformasi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia melalui MPK. Ijinkan saya share screen. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui MPK ada satu kegerakan yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Di mana sudah terjadi beberapa kegiatan yang cukup besar. Baik konvernas ataupun rakernas yang kita sudah lakukan dalam dua tahun terakhir ini. Dan menghasilkan banyak kegerakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Ijinkan pada hari ini saya mewakili tim daripada Task Force 3T untuk berbagi. Bagaimana Tuhan sudah menggerakkan setiap kita untuk berbagi kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam konsep Task Force 3T yang tadi Ibu sudah bacakan, yaitu Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah dalam pengertian jangan menahan kebaikan Bapak Ibu sekalian, kita perlu memperhatikan bahwa persembahan atau berbagi kasih, apa yang menjadi dasar di dalam gerakan daripada MPK ini. Nah oleh sebab itu, apa yang kita pahami di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu dasar kekuatan mengapa Allah mengasih kita melalui anaknya yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus di tata yang mulia, rela untuk turun ke dunia yang hina, untuk bagaimana dia mempersembahkan hidupnya, demi kasih yang tanpa syarat, itu supaya dosa-dosa setiap kita sebagai manusia, itu ditebus dengan darah Kristus. Ini yang menjadi dasar Bapak-Ibu sekalian, bahwa kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, inilah yang menjadi dasar kenapa kita berbagi kasih dengan sesama kita. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian, kita harus membedakan anak-anak Tuhan adalah orang Kristen yang sudah memiliki koneksi secara pribadi dengan Kristus. Karena kita paham bahwa agama tidak menyelamatkan. Agama, seluruh agama itu menekankan kebaikan, dan meninggikan moralitas, tetapi hanya Kristus saja yang memberikan kasih yang tanpa syarat, itu yang bisa menyelamatkan. Kenapa saya sebutkan anak Tuhan? Karena anak Tuhan inilah yang sudah mentuhankan Kristus. Bukan hanya menerima, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, dan Raja yang hidup dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, dasar breakthrough, ada terobosan, ayat yang paling penting kita pahami dalam berbagi kasih, ialah Kolosus 1 ayat 13-14. Paulus mengatakan bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi, ketika Yesus hadir secara pribadi, kita menjadi anak Tuhan, kita sudah ada di genggaman kuasa Kristus. Kegelapan atau iblis tidak berkuasa lagi. Nah, keselamatan hanya di dalam dia, karena dikatakan di ayat 14, di dalam dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maaf, pengampunan dosa ini ya. Oleh sebab itu, pemindahan inilah yang harus kita pahami, kita menjadi anak Tuhan. Nah, dan rencana Allah di dalam menyelamatkan kita, sudah jauh sebelum kita memikirkan Allah, kita sudah ada di dalam benak Allah. Efesus 2 ayat 10, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, sekalian inilah hak yang istimewa dari miliaran orang di dunia ini. Kita di antaranya ditebus dengan darah Kristus, kita diciptakan di dalam Kristus. Berarti kita tidak lagi punya pemikiran tentang dunia, karena kita sudah dilahirbarukan di dalam Kristus. Pola pikir kita adalah pola pikir surgawi, yang menyangkut kepada kekekalan. Oleh sebab itu, kalau kita buatan Allah, kita harus memahami ketika kita berdosa, kita adalah non-Kristen. Perhatikan di sana, Kristus di luar hati kita. Si aku menguasai diri kita. Ketika menjadi orang Kristen, tetapi yang menjadi permasalahan, kita sudah mengundang Kristus, namun si aku inilah yang masih menguasai tahta kehidupan kita. Berbagi sebagai orang Kristen, bisa saja sebagai kewajiban. Kita memberikan persepuluhan, supaya diberkati, kita setia melayani, supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, ini masih belum cukup. Harus terjadi breakthrough, terobosan. Kita menjadi anak Tuhan. Kenapa saya katakan anak Tuhan? Karena hanya anak Tuhan yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, dan Raja kita yang hidup. Saya tekankan satu kalimat yang sangat penting. Anak Tuhan pasti dia seorang Kristen. Tapi seorang Kristen belum tentu anak Tuhan. Jadi Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, berbagi kasih tanpa menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan kita akan didorong oleh apa, Bapak-Ibu sekalian? Oleh kewajiban. Tetapi anak Tuhan didorong oleh belas kasihan yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, seluruh kegiatan di dalam kehidupan kita ini terus berjalan, Bapak-Ibu sekalian. Baik rumah tangga, penampilan, atau kita bekerja, pelayanan, terjadi banyak konflik, perbedaan, dan umur bertambah. Seluruh kegiatan ini, kalau tidak menjadi anak Tuhan, kita akan terjebak sama saja punya pola pikir dunia. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, non-Kristen, orang dunia yang hidup tanpa Kristus, hati dan pikiran mereka akan berfokus kepada dunia. Kasih dan perbuatan baik ketika mereka berbagi didorong dari hati dan pola pikir yang hitung untung rugi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana motivasi kita sebagai anak Tuhan ketika kita berbagi untuk mengasihi sesama, untuk memberi kepada sesama. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita pelajari apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam 1, Yohanes 3, ayat 1 dan 2. Dia mengatakan bahwa lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Perhatikan di sini. Kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita. sebab dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal Allah. Ini sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apakah dan kita kelak. akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, perkataan yang sangat-sangat dalam sekali, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita betul-betul mentuhankan Kristus, ketika kita menjadikan Dia adalah Tuhan dan Raja di dalam tahta hidup kita, sehingga kita akan dibentuk makin hari, makin serupa dengan Kristus. Pengenalan akan Kristus yang paling dalam itulah, kita dapat melihat kasih Tuhan yang nyata dalam diri kita. Dan kasih Tuhan itu akan mengalir seperti apa yang dikatakan bahwa kasih agapa itu akan mengalir untuk mengasih sesama dalam bentuk kita berbagi kasih, memberi kepada sesama yang membutuhkan. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadanya yang sebenarnya. Saya akan lanjutkan di ayat 5 dan 6. Yohanes menekankan, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita peka apa yang dinamakan dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ini penting sekali, Bapak-Ibu sekalian. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saya akan jelaskan tentang dosa. Banyak orang yang punya pemikiran, oh, namanya dosa itu mencuri, berbohong, iri hati, bahkan membunuh atau korupsi, tetapi standar Allah yang sempurna sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya kita memiliki waktu yang banyak, tetapi kita tidak membaca firman Tuhan, itu adalah dosa, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita memiliki waktu tetapi tidak berdoa kepada Tuhan, berdoa adalah nafas seorang anak Tuhan yang terus harus berhubungan dengan Bapak di surga, itu pun dosa. Kalau kita mampu berbagi dengan sesama, dan kita tidak memberi, itu pun dosa. Jadi standar dosa Tuhan dengan standar dosa orang dunia itu berbeda sekali. Kenapa? Dikatakan setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Bapak-Ibu sekalian, kenapa di MPK sangat mementingkan sekali, bahwa kegerakan transformasi sekolah Kristen harus menekankan yang dinamakan Christian worldview masuk ke dalam seluruh aspek pembelajaran daripada sekolah Kristen. Dan minta maaf saya katakan bahwa jajaran dari pengurus sinode, jajaran dari pengurus yayasan, jajaran daripada kepala sekolah sampai ke guru-gurunya, mereka itu harus punya koneksi secara pribadi dengan Kristus. Dan peka terhadap apa yang disebut dengan dosa. Karena tidak menjalankan sesuai dengan Christian worldview, itu pun ada celah-celah kita bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, Yohanes terus menekankan di ayat 16 dan 17, dia mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat, memandang daripada nyawa Allah kita sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan bagi kita semua. Apakah kita betul-betul sadar bahwa harta yang paling besar adalah Kristus itu sendiri yang sudah diberikan kepada kita? Dan di ayat ke-17, Yohanes mengingatkan kita, barang siapa mempunyai harta duniawi, harta duniawi yang sementara bukan? Dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian ayat ini mengingatkan kita kalau Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Artinya harta duniawi itu ada di dalam kehidupan kita yang sementara ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kalau kita tidak peka terhadap saudara-saudara kita, sesama kita di sekitar kita, ada tanda tanya, apakah Kristus sudah menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam diri kita? Kita jangan sampai puas, kita hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi harus mentuhankan Kristus. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam pengertian inilah kasih yang kita salurkan kepada sesama, itu seperti ibaratnya kita memiliki secangkir gelas. Kalau kita terus membutuhkan kasih daripada Allah, kita tidak akan meluber seperti gelas yang diisi air ini, meluber. Nah, kasih yang dipenuhi oleh kasih Kristus, Kasih yang betul-betul dasarnya adalah kasih agape. Itu akan memenuhi hati dan pikiran kita ketika kita merasa cukup, kasih itu akan meluber. Artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Artinya ketika Yesus yang sudah menderita, kita meniru, mengasih sesama, itu melalui pengorbanan. Artinya apa? Memikoh salib. Kita mau berkorban. Yang tadinya hidup di zona nyaman, kita harus keluar daripada zona nyaman. Kemudian bukan pasif. Orang meminta baru memberi. Bukan, itu adalah kewajiban. Tetapi memberi dengan kasih yang ada di dalam hati kita yang sudah digerakkan oleh kasih Kristus. Itu adalah active service. Oleh sebab itu, saya selaku ketua bidang empat, di komisi B, itu adalah kemitraan bagaimana mendorong anak-anak Tuhan yang diberikan talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Yang dititipkan talenta, yang dititipkan waktu, yang dititipkan harta, itu memberi dengan kasih Kristus. Compassion. Hashtag saya adalah touch the heart, the wallet will follow. Touch the wallet, the heart will sorrow. Jadi kita harus menyentuh anak-anak Tuhan dengan kasih Kristus, sehingga dompetnya itu akan mengikuti, berbagi kasih. Tetapi kalau kita minta hanya dananya, kita minta dengan proposal, minta dana, itu hatinya akan sorrow, hatinya akan sedih. Kenapa? Saya selalu diminta uang. Bapak-Ibu sekalian, apa yang saya ingin tekankan melalui pemberian yang berasa daripada gerakan Tuhan, itu yang harus kita doakan. Tanpa doa kepada Tuhan, tidak mungkin Allah memberikan anugerah kita untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Karena semua sumbernya adalah dari kasih HGP. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, seluruh kegiatan yang terjadi dalam kehidupan kita, mulai dari dalam keluarga, dari kegiatan di persekutuan kita, di gereja kita, di tempat kerja kita, di komunitas terdalam, kita berbagi dulu. Baru kita keluar. Tetapi seluruh konsep yang terjadi dalam kehidupan kita yang sementara ini, fokus kepada kerajaan Allah. Oleh sebab itu, MPK akan menjadi satu gerakan yang besar kalau setiap stakeholder, baik pengurus daripada PH MPK, seluruh MPKW, seluruh stakeholder yang di luar MPK dan MPKW begitu banyak, ini fokus ke dalam kerajaan Allah. Betapa luar biasa kita bisa melayani dan melihat satu persatu sekolah Kristen akan Tuhan ubahkan melalui kuasanya. Bukan kemampuan kita, melalui kuasa Tuhan. MPK dipakai sebagai movement untuk mengubah, mentransformasikan sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Kurang lebih 7.000 sekolah. Kami berharap terjadi transformasi. Inilah satu kegerakan. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, di task force 3T, tadi Ibu Ena sudah membacakan satu ayat yang menjadi dasar, Amsal 3 ayat 27. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak bahwa doa ini sangat penting. Tanpa kita berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memampukan setiap kita untuk berbagi. Tidak mungkin ayat ini bisa dihidupi. Tidak mungkin ayat ini bisa dijalankan oleh setiap kita. Bapak-Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, sudah kurang lebih setahun task force 3T sudah begitu aktif, ada lima sekolah yang diadopsi, dan hari ini pun tim task force 3T masih berada di Gunung Sitoli, di Nias, di mana sekolah di bawah BNKP Nias, ini kita bersyukur bahwa ada pilot project ya, di BNKP Nias, ada sekolah di Hilimanjaya, kemudian di Sinode Amin, ini juga ada SMK Swasta Kristen Tomosa II, yang diadopsi oleh task force 3T. Dan kita doakan Bapak-Ibu sekalian, apa yang menjadi pergumulan daripada kedua sekolah ini, saya persilahkan Ibu Anastasia untuk mendoakan kedua sekolah ini. Silakan Ibu Anastasia. Bapak-Ibu, selalu sekalian kita akan masuk dalam pokok doa, yaitu pendampingan fasilitasi pilot project tahun 2024-2025. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah memanggil setiap anak-anakmu ya Tuhan yang melayani di task force 3T, dan terima kasih khususnya bagi Pak Peter yang sudah men-sharingkan, untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi Tuhan di dalam pelayanan, di daerah-daerah yang saat ini ya Tuhan membutuhkan perhatian yang khusus dari Majelis Pendidikan Kristen. Berdoa ya Tuhan untuk pendampingan fasilitasi rencana strategis dan tahunan di tahun 2024. Yang pertama, kami akan berdoa untuk SMK, BNKP, Gunung Sitoli. Tuhan kiranya menolong pada tanggal 25-26 September ini, teman-teman yang saat ini sedang berada di dalam pembuatan rencana strategis dan tahunan di Nias. Tuhan memberkati, menyertai mereka, beri kesehatan yang baik bagi mereka ya Tuhan, sehingga boleh sungguh-sungguh mereka disertai Tuhan dengan kuasa dan urapan Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk bisa menolong ya Tuhan, teman-teman yang ada saat ini ya Tuhan di SMK, BNKP, Gunung Sitoli, supaya mereka boleh sungguh ya Tuhan dapat diperlengkapi, dapat membuat planning yang baik, rencana strategis tahunan, dan mereka boleh sungguh-sungguh diperlengkapi dengan baik ya Tuhan, sehingga pemuritan yang diadakan boleh sungguh dapat mencapai satu target dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak kami berdoa juga yang kedua untuk SMK Tomosa 2, Sinode Amin. Kami juga berdoa untuk tanggal 27-28 September juga teman-teman yang saat ini juga sedang berada di sana untuk menolong mereka ya Tuhan, dalam pendampingan pembuatan dengan rencana strategi tahunan. Tuhan menolong supaya setiap anak-anakmu ya Bapak, para pendidik, tenaga kependidikan yang diperlengkapi Tuhan, khususnya di sekolah SMK Tomosa 2 ini, mereka boleh sungguh-sungguh ya Tuhan belajar dengan baik, membuka hati mereka untuk bisa maju ya Tuhan. Tuhan perlengkapi teman-teman semua ya Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, melatih mereka ya Tuhan, dengan kuasa pertolongan daripada Ruh Kudus. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Anas. Dan yang doa yang kedua, kita akan berdoa bagi tiga sekolah pilot project daripada Tasfos 3T. Yang pertama ini di Surakarta. Kita bersyukur ada SD Stabilan 1, di mana melalui SD Stabilan 1 ini menjadi satu pilot project untuk menularkan perubahan sekolah atau transformasi sekolah ini kepada sekolah yang lain. Nah Bapak-Ibu, yang berikutnya adalah sekolah di Sumba. Kita bersyukur bahwa sinode GKS sudah terbuka dan juga para pengurus yayasan juga sudah terbuka, di mana sekolah SMA Kristen Swasta di Waikabubak ini menjadi pilot project. Dan kita lihat ketua sinode Ibu Marlin sudah betul-betul bersemangat untuk mengadakan perombakan di dalam struktur gereja untuk mendukung sekolah. Demikian juga Kepala Sekolah Ibu Heti yang punya passion untuk supaya terjadi transformasi di sekolah SMA Waikabubak yang punya murid sekitar 800 siswa-siswi. Cukup banyak. Dan kita bersyukur juga untuk Ketua Yayasan yang sangat peduli untuk terjadi perombakan. Dan sekolah yang terakhir adalah di Gemibem di Sulawesi Utara. Kita bersyukur ada SNK di Kota Mubagu yang diadopsi. Dan kita doakan untuk sekolah ini supaya terjadi perubahan menjadi pilot project untuk sekolah-sekolah lain. Dan pokok doa ini saya persilakan kepada Ibu Benalia Hulu untuk mendoakan ketiga sekolah ini. Silakan Ibu Enak. Oh, sebelumnya saya lupa. Bapak Ibu, bahwa kelima sekolah yang kita adopsi melalui TASFOS 3T ini adalah program multiplikasi. Jadi kalau 2024 sebetulnya sekarang baru lima ya. Kalimantan dan Soe akan tahun depan. Nah, kalau memang lima sekolah sudah multiplikasi dan tujuh sekolah tahun depan beranak jadi 14, ini kemudian di tahun berikutnya, kalau kita lihat di bawah itu sebetulnya jumlahnya jadi 24. karena bertambah kemudian tahun 2026 jadi 40, 2027 jadi 64, total seluruhnya dengan pokoknya di atas, ini sudah bisa mencapai 135 di tahun 2028 sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan multiplikasi ini akan terus bertambah dengan penambahan pilot proyek yang baru. Silakan Ibu Ena yang mendoakan ketiga sekolah ini. Kita bersatu dalam doa untuk doakan pendampingan implementasi rencana tahunan dan penggalangan dana ekstremal di tahun 2024-2025. untuk pokok doa yang pertama, untuk sekolah dasar setabelan, solo PPKS LP3S dengan Adobe School Kereja Lokal GKI di Jakarta. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati untuk setiap para pemimpin, khususnya Bapak Ibu yang terlibat di dalam pelayanan Task Force 3TID ya Bapak. Dan semua program yang sudah dibuatkan dan direncanakan, kiranyalah Tuhan sendiri yang terus memantapkan hati untuk sungguh-sungguh memiliki belas kasihan di dalam mendukung dan di dalam melayani, khususnya untuk mengimplementasi proyek rencana ini di tahun 2024 dan 2025 SD Stabelan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Bapak, biarlah Engkau sendiri yang memberkati SMA Swasta Kristen, Waika Bubak, Yapmas, Sinode GKS, kerjasama dengan IPK, dengan Sinode GKJ. Kiranya juga Tuhan, mereka sungguh-sungguh terbuka dan semua mereka boleh diberikan pemahaman yang jelas dengan visi-misi yang daripada Tuhan, yang sudah Tuhan letakkan di dalam diri Bapak Ibu Pengurus dan juga Sinode ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan untuk implementasi di SMA Swasta Kristen Waika Babu, kiranya juga Tuhan sendiri yang campur tangan dan biarlah kiranya juga Tuhan sendiri yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk kelancaran, untuk implementasi ini Bapak. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat SMK Swasta Kristen, Kota Mubagu, Yayasan Pendidikan, dan Sinode Gemibem. Ya Tuhan, biarlah seluruh siswa yang ada juga boleh menjadi bagian di dalam implementasi program ini Bapak. dan kiranya juga Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Ibu Pengurus yang ada di Yayasan di sana. Mereka boleh bersama-sama memikirkan dengan sungguh-sungguh yang terbaik di dalam pelayanan ini untuk memandang, untuk melakukan, untuk mengerjakan amanat agung, khususnya di sekolah-sekolah Kristen, ya Bapak. Demikian juga Tuhan, kami berdoa, kemampuan multifikasi ketiga sekolah tersebut di tahun 2025 ini yang akan datang. Kelima sekolah-sekolah lainnya di bawah Yayasan Pendidikan Kristen, dan Sinode terkait. Sungguh kami memohon hikmat, marifat yang dari pada Tuhan kami, Yesus Kristus, senantiasa Engkau taruh di dalam diri Bapak Ibu Pengurus untuk memikirkan yang terbaik di dalam pelayanan khususnya di Task Force 3T ini, Bapak. Dan biarlah semuanya boleh membawa harum kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan semuanya ditinggikan, dipermuliakan, melalui kebersihan dari implementasi pilot projek tahun 2024 dan 2025 yang akan datang. Oleh karenanya, Bapak kami memohon petunjuk Tuhan saja dan yang memberkati untuk setiap program-program ini ke depan. Dan Tuhan pakai khususnya Bapak Ibu Pengurus yang sebagai pengurus di tim Task Force 3T ini, Tuhan tambah-tambahkan hikmatmu dan sungguh-sungguh hati yang hati Bapak Engkau letakkan di dalam diri Bapak Ibu Pengurus ini khususnya untuk mengerjakan visi-visi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan kami rindu untuk sekolah-sekolah ini membawa harum kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengarlah doa kami ini ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bena. Yang terakhir Bapak Ibu kita juga perlu mendoakan di dalam ekosistem Task Force 3T bahwa di dalam lingkup yang diperbaiki Bapak Ibu sekalian kita berdoa bagi upgrading guru-guru Kristen kemudian kurikulum yang ada di bidang satu kita berdoa supaya terus memperlengkapi sekolah Kristen ini untuk upgrade Christian worldview di dalam pembelajaran kurikulum kemudian management sekolah yang sekarang tim Task Force 3T sedang terus memberikan arahan untuk perbaikan dan juga tata kelola khususnya di dalam mengelola keuangan sekolah nah ini semua dapat terjadi kalau setiap atau seluruh stakeholder itu bisa berkolaborasi Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan ada mitra penyedia ada yayasan sekolah ada juga jaringan perhimbunan gereja sinode gereja-gereja dan juga paracet kemudian ada beberapa perusahaan yang memberikan CSR di sini ada kemudian ada pengusaha profesional juga dunia usaha yang sedang digerakkan di bidang 4 Komisi B itu menggerakkan mereka untuk berbagi kepada sekolah Kristen nah Bapak Ibu sekalian kita menyadari bahwa semua ini tidak akan terjadi kalau tidak berkolaborasi mari kita akan berdoa untuk movement daripada MPK di dalam mengkolaborasikan stakeholder yang terkait ini Bapak di surga kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah Tuhan yang hadir dari hari ke hari di tubuh MPK dan kami melihat engkau bekerja ya Tuhan menggerakkan begitu banyak stakeholder yang Tuhan sudah persatukan melalui kolaborasi di MPK kami juga bersyukur untuk sinode gereja-gereja Tuhan yang sudah mulai terbuka untuk berbagian di dalam mendukung gerakan di MPK juga untuk yayasan pendidikan Kristen yayasan yang menaungi STT juga ada banyak perusahaan-perusahaan dunia usaha yang Tuhan sudah gerakan mau bersatu untuk berbagian di dalam terwujudnya transformasi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia kami juga bersyukur ya Tuhan untuk bidang-bidang yang terkait bidang satu yang menekankan kurikulum bidang dua yang terus menekuni akan artificial intelligence bahkan ada T-shirt college yang sedang digumuli demikian juga bidang bidang tiga yang menggerakkan MPKW untuk bergabung dan juga bidang empat untuk kemitraan dan bidang hukum bidang lima Tuhan kami bersyukur bahwa engkau yang menyatukan semuanya ini karena Kristus yang menjadi pemimpin di dalam gerakan daripada MPK ke depan ini terima kasih Bapak di surga kami dikembalikan segala puji hormat syukur kemuliaan bagi Bapak di surga yang memiliki agenda yang sangat indah terjadinya transformasi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia melalui MPK Indonesia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat Tuhan dan Tuhan kami yang hidup kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak Ibu sekalian yang terakhir gerakan MPK mengatakan sukses kalau betul-betul task force 3T ini tidak melakukan hanya sendirinya tetapi tetapi satu gerakan bersama dan belajar untuk menerapkan firman Tuhan untuk terjadi transformasi di sekolah Kristen dan tolong terus doakan seluruh stakeholder baik pengurus harian MPK baik MPKW dan seluruh jajaran yang mendukung supaya kami bersedia tersedia dan mau dibentuk oleh Tuhan melalui pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan Amin Soli Deo Gloria Saya serahkan kembali kepada Ibu Ena Terima kasih Ibu Anas Silahkan di-unmute Ibu Anas Terima kasih Pak Peter Ketua MPK bidang 4 ya kemitraan dan juga untuk bagian daripada anggota dari 3T Terima kasih untuk kesaksian daripada hari ini untuk walking with God dari teman-teman Task Force 3T dan kita bersyukur sudah selesai akhir daripada acara streaming pada hari ini dari Task Force Doa dan Counseling Terima kasih juga untuk setiap kesaksian-kesaksian yang indah dan luar biasa dan kerja keras dari teman-teman dari Task Force 3T kita tetap mendoakan mereka saat ini berada di Nias dan kita berdoa supaya Tuhan akan terus menolong melalui juga streaming hari ini ada banyak orang juga yang melihat dan mendengarkan mereka juga terpanggil untuk mau ambil bagian di dalam pelayanan ini dan juga memberikan hati mereka memberikan juga mungkin tenaga bahkan juga dana mereka untuk bisa mensupport pelayanan ini kita akan berdoa kepada Pak Peter juga berdoa untuk juga teman-teman yang ambil bagian dalam streaming hari ini kiranya Tuhan memberkati terus pelayanan kita melalui kerjasama dengan MPK dan Baram Ministri ini mari kita berdoa Bapak kami sungguh bersyukur karena hari ini kami sudah menyelesaikan satu pelayanan yang Tuhan Engkau sendiri yang berkenan memulai dan Engkau sendiri yang terus memakai untuk streaming MPK dan Baram Ministri ini dalam Walking with God bersama dengan Task Force Doa dan Counseling Bapak terima kasih untuk kesaksian sharing dari Pak Peter untuk pelayanan daripada teman-teman di Task Force 3T dan juga terima kasih karena kami juga diberi kesempatan untuk menaikkan setiap permohonan doa kami ya Tuhan untuk daerah-daerah yang membutuhkan akan kasih Tuhan membutuhkan akan pertolongan daripada Tuhan Tuhan kiranya akan berkenan mendengar setiap seruan doa kami berdoa Tuhan Bapak-Mu Bapak Peter Dayat Tuhan Engkau memberi kesehatan Engkau memberikan kekuatan memberi hikmat kepadanya memberikan juga kesabaran di dalam setiap pendampingan-pendampingan yang dilakukan baik dari kami teman-teman di bidang 4 di kemitraan maupun juga Tuhan di pelayanan di daerah Task Force 3T ini Bapak kami berdoa supaya Tuhan terus menambahkan hikmat anugerah daripada Muya Tuhan sehingga Hamamu selalu dipakai Tuhan dalam pelayanan berdoa untuk keluarga bagi istri dan juga untuk keluarga besarnya Tuhan juga terus memakai hidup mereka di dalam pekerjaan-Mu yang begitu indah ini ya Tuhan dan panggilan Tuhan yang begitu mulia kepada hambamu Bapak Peter Dayat Tuhan memberkati juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan ke daerah selalu memberikan perlindungan penjagaan kepadanya ya Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang masih ada ya Tuhan untuk teman-teman Task Force 3T yang saat ini berada di Nias Tuhan juga memberkati berkesehatan bagi mereka kami juga berdoa untuk seluruh program daripada MPK yang sedang dikerjakan setiap proyek misi yang sudah dikerjakan maupun yang akan dikerjakan Tuhan mohon supaya Tuhan yang akan memberkati Tuhan berkati streaming MPK ini ya Tuhan melalui kerjasama MPK dan barang ministri dengan Task Force 3T Tuhan juga memberkati setiap teman-teman di belakang layar yang sudah ambil bagian untuk setiap hal teknis yang dikerjakan Tuhan Engkau Allah yang sudah menolong kami Engkau Allah juga yang terus bekerja di dalam kami kami berdoa bersyukur menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih kita akan bersama-sama mengucapkan mungkin ada closing statement daripada Pak Peter untuk yang terakhir untuk kita bisa termotivasi untuk mengingat apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Task Force 3T ini persilakan Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berbagi kasih adalah pelayanan yang termulia yang Tuhan berikan sebagai anugrah oleh sebab itu mari di dalam sisa hidup kita kita terus berbagi kasih karena model yang sudah terjadi adalah Kristus sendiri yang sudah memberikan hidupnya bagi kita semua Amin Terima kasih Bapak Peter Dayat sampai jumpa teman-teman di next streaming dan kesaksian Walking with God untuk periode yang berikut dan kita tetap mendoakan karena akan diadakan juga webinar ya nanti akan diinfokan juga untuk mungkin next week untuk program webinar daripada terima kasih Tuhan memberkati terima kasih Pak Peter terima kasih Bu Ena dan teman-teman yang ada di belakang layar terima kasih Tuhan berkati God bless you terima kasih Terima kasih.